Hari Minggu 28 Juni 2020 Saya bersama para senior-senior saya Ada ini senior-senior pecinta olahraga bersepeda Juga pecinta sepeda Ada Pak Edi, Pak Edi Cahyadi Ini motivator Terus ada Koh Soso, Koh Friso Soso Ini juga motivator penggerak juga Pecinta olahraga bersepeda senior juga pesepeda Terus nanti ada Pak Nono, Mas Ciwin, Pak Ranto, Pak Leo, Bakul Sepeda Ada Pak Jendro Ada Mas Ambar Mas Ambar Baik Terus ada Mas Jambul Ada Ada Sopona Banyak lah, banyak senior-senior 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 para pecinta olahraga bersepeda dan pecinta sepeda Ini beberapa orang ini memang saya anggap sebagai senior-senior saya Karena banyak memberi tips, memberi tips, memberi saran tentang bagaimana bersepeda dengan baik dan benar Dan saya sudah banyak sekali diberikan masukan ini Pak Leo Diberikan saran, tips, tips dan saya jalankan program-program latihan tersebut dan ternyata memang efektif Jadi nomor satu kalau kita gemar berolahraga bersepeda adalah fisik Nomor satu adalah fisik Jadi cara-cara latihan, intensitas, semangat, hasrat, terus kemauan keras untuk terus latihan Menjaga kesehatan, menjaga pola istilahat, pola makan, dan lain-lainnya Itu nomor satu Baru sesudahnya adalah faktor sepeda, selebihnya faktor medan, alam, dan lain-lain Faktor sepeda, kalau saya sih secara pribadi saya lebih senang memang sepeda lipat Sejak suka bersepeda, suka olahraga bersepeda Saya jatuh cinta sama sepeda lipat Dan setelah saya coba-coba banyak sekali beberapa jenis frame Karena terutama yang saya sukai adalah sepeda lipat rakitan Jadi bahan dasarnya yang nomor satu harus kita punya itu kan frame rangka ya Secara pribadi saya sangat menyukai rangka dari bahan kromoli Atau bisa dibilang besi ya Rangka besi, kenapa? Karena selama ini Saya kebanyakan memakai rangka tersebut untuk diri saya sendiri, untuk latihan saya Dan ya menurut saya nyaman gitu Nyaman buat dataran, nyaman buat tanjakan Di video-video sebelumnya sudah saya bahas kenapa saya bilang nyaman Karena terus terang saya lebih suka jenis rangka yang Lebih suka rangka yang soft ya Karena dulu ketika saya pertama kali nyoba frame sepeda lipat itu kan bahan aluminium Dan lama saya pakai kurang lebih 3 bulan 3 bulan, tapi sering banget ketika saya pakai itu Di badan saya, di karakter badan saya itu kok saya ngerasa Memang saya nggak bisa untuk pakai frame yang rigid Karena jadi mudah kesemutan di tangan Itu saya loh ya Pendapat saya, jadi kalau orang lain punya pendapat yang berbeda Sah-sah saja ini kita cerita tentang, saya cerita tentang diri saya Nah itu faktor sepeda Terus faktor medan, nah ini kemarin kita Gues 142 km pulang pergi Jogja, Nepal, Magelang, Jogja lagi Separuhnya adalah tanjakan ringan Terus sisanya 6 km itu tanjakan berat Dengan elevasi 2000 m di atas permukaan laut Dengan gradien kurang lebih 26 Sangat berat Saya pernah ke beberapa tanjaan berat di Jogja Menurut saya ini yang paling berat Ini tanjaan yang paling berat Tapi Alhamdulillah saya diberikan kesehatan Diberikan kesabaran Sehingga bisa melewati tanjaan ini dengan Secara penuh Jadi tanpa Nonton, tanpa berhenti Tapi harus sabar Tinggi banget, berat Dan memang apa ya Butuh Butuh teknik Butuh Butuh semangat Butuh teknik yang benar Butuh semangat yang benar Kalau tenaga sih saya jelas merasa sudah sangat Kehabisan ya Jadi sisanya hanya semangat dan Ya teknik lah Memadukan teknik dan Hasrat keinginan untuk mencapai puncak Tanpa berhenti Dan Alhamdulillah Saya bisa Salah satu yang lolos Salah satu yang lolos Jadi Kesimpulannya dari video ini Satu yang jelas faktor fisik Fisik itu didapat dari Yang jelas Hasrat dulu Kesukaan atau Kecintaan pada olahraga ini Yang kedua adalah Apa namanya Pola latihan yang Yang konsisten Yang benar Yang Apa namanya Rajin Terus Pola makan yang Sehat Gaya hidup yang sehat Terutama pola istirahat Itu penting Selebihnya baru faktor sepeda Dan lain-lain Ini Pemandangannya seperti ini Ini kalau naik ke sini nih Gak bisa karena Di atas ada lalu-lalang sepeda Jadi kita Takut Kalau ada papasan Terlalu Ndengke Tanjaannya Nah ini motor aja Sampai Ngotot-ngotot Orangnya suruh Turun satu ini Pas kita mau turun Saya turun pun juga Sambil Mendinginkan Rim Oke Gitu dulu Terima kasih